Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, I'm happy to see you again in this Zoom platform. Welcome back to our class PKBBIT, program pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. Last week, I couldn't come to your class and we have arranged a few things about our class. Before I start the class, let me say bismillahirrahmanirrahim. I'd like to show you this one first. Mau saya jelaskan sedikit. Can you see the slide over here? Bisa dilihat PDF-nya? Not yet, mister. Not yet, okay. Apakah sudah terlihat? Sudah, mister. Sudah, okay. This is the title, Mata Kuliah, Pengembangan Kreativitas Bahasa Berbasis IT. Ini kitab pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Dua minggu yang lalu, seharusnya kita akan di meeting ke-9, presentasi grup 1A, presentasi grup 1A, dan meeting ke-10, presentasi grup 1A berbasis Creative Works. Karena saya dapat amanah minggu yang lalu menjadi moderator di konferensi internasional yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiah dan Keguruan Winimam Bonjol. Jadi, alternatifnya setelah saya diskusi dengan dosen-dosen senior, mahasiswa ini saya design, kalian kirimkan ke Google Group Email. Grup 1A yang di TBI, TBI-A, apakah sudah mengirimkan ininya, file presentasi sama ininya, file projectnya. Grup 1A yang di TBI-A dan juga yang grup 1A yang ada di TBI-B. Karena sekarang kita kombinasi ya, TBI-A dan TBI-B, karena laptop saya ini update dari Windows 10 ke Windows 11. Zoom meeting, presentasi grup, Google Group Email. Nah, hari ini kita akan memiliki presentasi online dari grup 2A, dan 2A yang ada di TBI-A, dan grup 2A yang ada di TBI-B. Sebelum jam 4, saya sudah pulang. Siapa itu yang berbicara? Oke. Kalau Zoom ini, kok harus paketkan? Paketnya enggak banyak. Oke. Oke. Oke, jadi saya akan mencoba berbagi dengan Anda, the other PowerPoint-nya. Jadi, begini solusinya. Jadi, meeting 12, nanti kita tidak ada Zoom. Jadi, kelompok 2A langsung menjawab, mengirimkan file produknya, berdasarkan saran dari kita hari ini, ke grup email. Dan, masalah lainnya cukup mengisi absensi. Meeting 13 juga begitu, kita online di Zoom Cloud Meeting. Dan, meeting 15, kita online di Zoom Cloud Meeting. Selebihnya ini Google Group Email. Setelah itu, kita berarti telah selesai final project untuk PKB-BIT course. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami, ini link-nya. Silakan nanti link absensi sudah disediakan di sini. Tinggal kalian isi dari jam kita kuliah sampai jam kita selesai kuliah. Di tanggal-tanggal ini. Silakan isi agar nanti database-nya cocok. Sehingga kalian tidak terdeteksi mengisi absensi di luar jadwal perkuliahan. Begitu maksud saya. Jadi, klik link-nya usahakan isi pada hari, tanggal, dan jam kita kuliah seperti biasa. Kalau TBIB tetap di jam kuliahnya jam 11. TBIA jam 2 sampai jam 3. 15. Jam 3 sampai jam berapa ini? TBIB 13.30 sampai 15.10. Ini kebetulan jadwal saya letakkan di depan. Nah, ini presentasi. Jadi, it's not really that difficult for you. Karena ini kita menggunakan audio, video, dan audio, video. Let's try it. Oke. I stop share di sini. I will open the first one. Kita buka dari kelompok 2A yang ada di kelas TBIB. Yang mengirimkan karyanya ke saya tadi ya. Oke, now let's see. Karena TBIA dia mau jadi host sendiri nanti. Jadi, yang TBIB I give appreciation. Ini saya share file PowerPoint-nya. Ini grup 2 perdana menampilkan karya mereka. Nah, ini. Can you see the slide? Yes, it's there. Oke, good. Right. Nah, this is very interesting. Ini kreatif. Karena menurut saya ini tidak membosankan. Cuma ini diambil dari slidesmania.com ya. Oke, that's fine. Good. This is the font. Nah, boleh silakan siapa yang mau menjelaskannya, presentasinya selama 10 menit. Silakan. Oke, Mister. Videonya di turn on ya. Videonya di turn on agar yang lainnya bisa tahu yang mana orangnya ini. Oke. Iya, sorry Mister nggak bisa hidupin kamera. Karena di sini lagi hujan, Mister. Jadi, kalau dihidupin kamera. Oke, oke. Berarti foto profile fotonya ada ya? Ada, ada. Oke, good. Dian Permata Indah di depan sebuah rumah ini fotonya. Oke, silakan. Siapa kelompoknya Dian Permata Indah kemudian? Kami dari kelompok dua ada tujuh orang, Mister. Tujuh orang, oke. Kalian bagi aja waktunya nanti gimana ya. Oke. Iya, udah-udah. Oke, mulai Mister. Ya, silakan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, first of all, I say thank you to Mister Syed sudah mempersilahkan kepada kelompok dua mempresentasikan PowerPoint kami. Dan judul dari PowerPoint kami itu adalah English is Easy. Dari kelas tiga TBIB dengan mata kuliah PKBBIT. Nah, di sini materi dari karya kami itu, topik dari karya kami itu berjudul Formal and Informal English Learning Poster. And bersama dosen kita, Mister Syed Sandi Sukandi, SSMA. Next, Mister. Next. Oke, and hello guys. We are group two. And group member two, di sini ada Hisna Tolhandini dengan number ID 2014050033. Ada Ainyo Hamni dengan number ID 2014050040. Ada Azahra Atira, number ID 2014050059. Ada Salimi dengan number ID 2014050049. Yes, dan adaコ paste. And ada saya, Dian Permata Indah, dengan number ID 2014050034. Ada Faradila Putri Amelia dengan number ID 2014050047. And last member ada Khairiatul Hanifa dengan number ID 2014050050. Next. Step two, create English learning poster. Step one, first open the Canva application. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Canva untuk membuat karya kami. Dikarenakan dari kami sudah mempunyai aplikasi ini sebelumnya. Maka kami bersepakat untuk membuat karya dengan aplikasi Canva. And step two, process the blue icon in the lower right corner. Teman-teman sekalian bisa melihat dari hasil screenshot yang sudah kami tampilkan pada PowerPoint. Di situ kami sudah memberikan tanda. Nah, itu adalah langkah kedua. And step three, custom size. And so, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Azahara Atira. And thank you. Oke, thank you, Dian Permata Indah. I will explain step four. Step four di sini ada, then specific the canvas that is needed. Jadi di sini kita harus cari ukuran dulu ya, teman-teman. Nah, cari ukurannya. After that, a blank canvas will be displayed like this. Nah, sudah kosong. Nanti masuk ke langkah enam. In order not to be too plain. We, we, we just. What happened? What happened? Whoa, what happened? Is there something funny? Sorry, sir. Okay. We, we just. The preferred background. Here we download the background on Pinterest. You can also use the background for 5.0. If. If? If you don't. If you don't want to butter downloading. Nah, jadi kalau kita nggak ada, kalau kita mau milih background-nya, kita bisa download di Pinterest terlebih dahulu. Terima kasih. The material will be explained by Salini. Okay, I want to continue explain. And step number seven. If so, we can continue adding elements. We want this canvas to appear. Divide into two. So let's just press the plus sign. Icon in the lower left corner. Jadi setelah kita bukaan tahap yang ke-6, kita bisa, jika ingin menambahkan, kita bisa tekan tanda tambah, lalu akan muncul yang terdapat pada step ke-8. After press the plus sign icon, it will look like this. Let's just select the element or props that are needed. Jadi di step ke-8 ini, kita bisa memilih icon atau gambar apa yang ingin kita tambahkan di karya kita. After that, adjust. Setelah itu kita bisa sesuaikan seperti pada gambar ke-9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faradila. Okay, step 10. After dividing two canvases, we just choose the desired font that is already available in Canva. The trick is to just press the plus sign icon in the lower left corner, then select the text, then it will appear like this. Jadi di sini kita setelah membagi dua canvases, kita hanya memilih font sesuai keinginan yang tersedia di Canva. Tricknya adalah menekan tombol tanda plus di sudut kiri bawah, lalu pilih text-nya, lalu akan muncul seperti ini. Step 11. After that, type the text you want to write and adjust the color. Di sini setelah membagi text yang ingin Anda tulis, ya sesuaikanlah warnanya. Step 12. Because it looks plain, we select the sticker by pressing the icon in the lower left corner. We put it under the writing. It looks more alive, doesn't it? Karena terlihat polos, kami memilih sticker dengan menekan icon di sudut kiri bawah. Kami meletakkannya di bawah untuk menulis agar terlihat lebih hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Esnatul Handini. Oke, thank you, Farah. I will continue the step. Farah-nya bergema, ya? Okay, next step is we added torn paper stickers to make it look better. Jadi, di sini kita mengambil sticker itu dari icon yang ada di kiri bawah itu. Nah, kita masukkan ke dalam tarpas. Jadi, tujuannya agar tidak terlalu polos dan lebih terlihat bagus begitu. And then, then we choose a different font. This time we will type the words formal and informal. So, the font must be different from the title. So, it is not boring. Jadi, tadi kan kita sudah menuliskan judulnya. Lalu ini kita akan menuliskan materinya. Jadi, tulisannya itu atau fontnya itu dibedakan agar tidak terlihat membosankan dan juga kita bisa lihat perbedaannya. Oke, the next step will present by my friend Hanifah. Kaira atau Hanifah. Thank you. Okay, good. I will explain the next step for 15. 15. When you are done typing everything will 15. When you are done typing everything will adjust the color. Setelah selesai mengetik semuanya, kami akan menyesuaikan warnanya. kemudian number 16. To make it even better, we add effect to the writing. The way it is to just click on the text. You want to add an effect to and then select the effect. Agar lebih bagus lagi, kita tambahkan effect pada tulisan. Caranya tinggal klik text yang ingin ditambahkan. Effect, lalu pilih effect-nya. kemudian number 17. Then we press the icon in the lower cliff corner again and select the sticker needed to decorate. Here we select simple ground object. Kemudian kita tekan lagi icon yang ada di pojok kiri bawah dan pilih sticker yang diperlukan untuk menggiat. Di sini kita memilih objek gambar sederhana. Okay, thank you. The next material is explained by Aynil Hamni. Okay, thank you. Hai, Ria Tunghanifah. My name is Aynil Hamni. I can explain the next step. Step 18 is it's just a matter of adjusting the size and position a little. Then it's done. Jadi, setelah selesai, kita mengatur sedikit posisi dan ukurannya. dan itu akan terlihat seperti di PowerPoint ini. Next step. When finished, we select the down around icon in the upper corner. Jadi, setelah selesai, kita pilih icon panah ke bawah di pojok kanan atas. Selanjutnya, there will be a display like this. Just click save. Jadi, setelah selesai, dia akan terlihat seperti di PowerPoint ini. Jadi, tinggal di-click simpan. Kemudian, step terakhir, when saving it, will load carefully like this and down. Akan tampil setelah ini, loading sebentar, kemudian selesai. Well done. Oke. Ada lagi? Is there any more explanation? Ini tadi, tadi yang terakhir, yang membacanya Anissa, bukan siapa? Ayniel. 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 Oke. Ayniel. Yang ini, bacanya bukan Don. Bukan Don. Kalau Don itu, kependekan dari Do Not. Ini bacanya Dan. Dan. Dan kita, gitu loh. D-A-N, tapi itu tulisannya done seperti ini. When saving, it will load briefly like this and done seperti itu ya. Dan selesai. Alright. My first impression is excellent. This is very good. You have shown how to use the Canva from the beginning until the end. Nah, I will focus. Cuman ini untuk PowerPoint-nya ya. Saya kasih feedback. Saran. Pertama, untuk PowerPoint. This is interesting. Very good. Berarti kalian menggunakan, sudah bisa mengkoordinasi penggunaan HP dengan laptop. Berarti ini dua. Pertama, HP di screenshot. Yang kedua, sudah bisa meng-input gambar dari HP ke ini, ke PowerPoint. Mungkin menggunakan laptop atau masih menggunakan HP. Which is good. Fine. Dan ini juga tata letaknya bagus. di awal, di sini yang harus diperhatikan. Penggunaan kata English ini, dia E-nya huruf besar. English E. Huruf kapital. Kemudian, kalau layout bagus, menarik, warna menarik. Yang khusus ini, khusus yang font 1, 2, 3 yang terus prosesnya ini. If I may give you advice, you need to choose other font. Kalau ini font seperti ini, ini cocoknya untuk buku komik misalnya, atau tin lead, boleh. Kalau untuk yang di PowerPoint, kalau untuk di laptop mungkin bisa terlihat atau di HP bisa terlihat. Tapi kalau nanti kalian presentasi misalnya di hall, di gedung, misalnya, font seperti ini akan terlihat mepet-mepet. You can choose font seperti ini, bagus ini. Font yang ada di HP ini bagus ini. Mungkin Calibri atau Arial yang bentuk untuk seperti ini. Meskipun kecil pun masih bisa kita baca. Kalau font ini kurang. Tapi untuk kontennya cukup bagus. And then, we come to this one. Saya lihat hasil produknya. Ini prosesnya. I get it. Kemudian juga bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya. Ujungnya ini, berarti yang di sebelah kanan ini. When saving, it will load briefly like this and done. Okay, good. This is nice. Interesting. Berarti ini yang kalian buat menggunakan kanva, ini sudah terkategori ke dalam bahan ajar namanya. Bahan ajar yang berkaitan dengan transition signals. Ya, transition signals. Jadi, pertanyaannya sekarang begini. Ketika membuat ini, menyiapkan desain, menciptakan kabar-kabar, ini dari kanva, kaitkan dengan English is easy. Mana? Di mana letaknya? Anda lihat Inggris is easy dengan ini. Coba ada yang mau menjelaskan gak? Yan, boleh. Boleh, silahkan. Dian. Jadi, di sini kami kan bikin tema karya kami itu kata-kata formal and informal. Jadi, kenapa kami bisa bilang English is easy? Karena untuk membedakan kata formal and informal itu gampang seperti itu. Kayak mudah lah gitu. Seperti itu. Oke. Right, I see. Mungkin ada rumput yang lain. Oke, I get it. I see that. Ini ada formal, ada informal, dan it's not going to be that difficult, that's the point. Good, which is understandable. Prosesnya juga menaik. Ini konteksnya berarti kalau dari segi konteks PowerPoint, ini bagus dari awal sampai akhir, ada ujungnya sampai. Dalam konteksnya gambar khusus ini, berarti ini berkaitan nanti dengan transition signal. Seperti misalnya, in my opinion, I think to sum up ini justru formal ini. To sum up wealthy represent increase indicate ini beberapa contoh yang tidak hanya transition signal, tapi juga ada kata kerja seperti itu. Fine, which is good. Oke, so I think that's for group two. Jadi kita tidak terlalu beribet-ribet. Kalian sudah bisa di sini, good, berarti sudah tercapai misi saya mengajak mahasiswa to be alert dengan penggunaan IT. Apalagi yang berteman dengan jurusan IT juga harus tahu saya silah teknik IT. It's very good for you if you want to be English teacher one day. Oke, saya stop di sini. Silahkan nanti kita masuk. Sekarang sudah 30 menit, 10 menit kemudian akan masuk ke ini. kelompok kedua di TBI, apa lagi TBI-A ya, TBI-A. Kemudian saya saran lagi kalau untuk gambar ini harus konsisten ini. Kalau di sebelah kiri rata kiri, sebelah kanan juga kalau bisa rata kiri. Komanya juga yang mana koma. Matakan koma, ini juga koma, seperti itu. Nanti ketika kalian mau mengirimkan final project ini, gambar-gambar ini ke saya atau final product-nya. Jangan lupa di dekat gambar, ini kan berarti nanti kalian download ini ya. Kalian letakkan di file di bagian dekat sini. Boleh kalian screenshot di download atau di download terus ditambahkan namanya di sana. Nama kalian di sini dan juga name dan mata kuliahnya apa. Karena itu nanti akan saya lampirkan sebagai bukti karya autentik mahasiswa TBI yang belajar PP, PK, BBIT. nanti gambar ini kalian masukkan ke PowerPoint misalnya. PowerPoint besar seperti ini. Oke, sebesar ini. Nanti di sebelah kanannya ada nama-nama itu. Siapa-siapa aja. Kalau ini kan file PowerPoint-nya sudah saya terima. Ini fine. That's very good. Nilai presentasinya sudah ada. Kemudian nanti nilai final project-nya berarti kalian kirimkan minggu depan di hari dan jam sesuai perkuliahan. dan isi absensinya juga masih soal lainnya mengisi respon penilaian terhadap kelompok dua. Kemudian I will evaluate the product berdasarkan respon saya hari ini. That's my feedback. Kalau ini boleh nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau seandainya template dari PowerPoint ini kita sendiri yang membuat. Maksudnya ini ada tulisan slidesmania.com apakah murni dari semuanya tentu tidak. Pastinya di-edit sedikit. Itu sarannya. Apakah harus di-edit semua? Tidak. You can setelahnya ada adapt ada adopt. Kalau adopt itu maknanya adalah mengadopsi. Berarti mengambil mengciplak ide yang ada di orang lain. Kalau ini saya lihat ini namanya meng-adapt meng-adaptasi. Memil sebagian tapi tidak semuanya lalu ditambahkan ide sendiri which is creative at that point. Itu yang maksudnya menjadi kreatif. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam membuat gambar seperti ini. Nanti kalau ketika kalian diminta membuat bahan pengajaran bisa menggunakan aplikasi kanvas seperti ini. Dan jangan lupa keep update. Selalu update ini ya. Apa ini? Rafika Ezelina jangan pilih yang everyone pilih chatnya khusus ke si Din ya. Oke I stop share nanti kita akan masuk ke kelompok kedua jurusan TBI A di sesi kedua. Jadi kita satu atau dua menit kita break dulu dan nanti akan saya login lagi kelompok dua di TBI silahkan prepare boleh kirimkan file-nya ke saya biar mudah seperti tadi atau nanti kalian sendiri menjadi host juga boleh. Fine. Tapi nanti kita coba biasanya yang selain host bisa enggak men-share screen-nya? Tidak, Tidak ya? Oke, baik. Berarti kalau misalnya Sofia, Dwi, Maiza nanti yang akan presentasi ya? Ya. Oke, misalnya kalau Sofia Dwi, Maiza, Sofia akan saya jadikan host nanti, jadi setelahnya saya pindah-pindah tangankan, nanti silahkan Sofia atur gimana share screen-nya nanti. Oke? All right, I'll see you in session two. Kita break selama dua menit saja. Oke? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.